Intro Hai semuanya, ketemu lagi dengan gue T.D.X, orang yang baru jadi webo akibat nolep karena corona Dimana di konten gue ini bakal bahas-bahas soal anime Dan di video kali ini gue bakalan bahas anime Boku no Hero yang tayang kemarin di RTV Sabtu 18 Juli 2020 Dan bakal tayang lagi setiap Sabtu dan Minggu Tapi sebelumnya gue mohon maaf di video gue sebelumnya buat kalian yang nonton Taulah, gue bikin video pake kata Aku Jadi sebenernya ini cuma coba-coba jadi gak apa-apa lah Dah dah, lanjut Anime Boku no Hero yang tayang kemarin di RTV Ya, bagus Karena ini bagus buat adik gue yang masih SD Dengan dubbing bahasa Indonesia, adik gue jadi doyan nonton Boku no Hero Padahal gue udah sering nonton di layar monitor 4 season 2 film Anjas Ntar aku bahas yang dua ini Ya, perkiraan gue sih karena mereka jadi ngerti apa yang dibicarain di anime-nya Mungkin karena gue nontonnya pake bahasa Jepang kali Jadi adik gue yang SD masih bodoh gue lagi nonton apa Eh, pas lagi nobar Adik gue yang masih SD minta spoiler ke gue Biar dia bisa kelihatan hebat di depan temen-temannya ya Demen banget Dispoilerin ke depannya tuh gimana Bagusnya RTV udah mau Nah yang ini anime di saluran TV-nya Jadi buat kalian yang udah jadi animable ya Wibu gak usah berharap banyak kalo dubbing-nya bakal sebagus sama yang aslinya Ya, gue juga merasa agak aneh Nonton versi indonya ini Kayak ada yang kurang gitu Pasti kalian rasakan termasuk gue juga Kalo dubbing-nya itu kurang matching Terus kurang menjuai Kalian denger aja suara si Midoriya Ya, menurut gue Harusnya suara manusia berusia 16 tahunan Jadi suara anak kuliahan Suara si Bakugo yang gak berkesan kasar malah jadi kayak nyantai banget Terus dubbinger All Might Yang katanya sih sama kayak si Ladu Sing Ya, bedanya kalo disini karakternya agak beban Yang pastinya dubbing versi Indo ini masih dalam perkembangan Nanti juga ngedadak bagus kayak Naruto Sama si Sasuke yang tiba-tiba ganti nada suara Syukur aja kalo udah ada yang ngedubbing nih anime Boku no Hero Dan bagusnya sejauh ini gak banyak adegan yang di skip Jadi kalian masih bisa nonton tanpa bingung dengan pas mau tarung Tiba-tiba di skip si Midoriya langsung patah tulang tanpa tau alasannya Untuk sensornya sendiri Karena gue agak begitu mengerti pikiran pihak TV yang n-sensor sendiri Contohnya aja darah All Might yang di Blur Ya, semua orang juga tau itu darah Tapi karena ada yang takut liat darah ya Lu ganggu Yang pastinya untuk Yoruzumomo, Midnight, Himiko Toga Dan karakter cewek lainnya Yang keliatan seksi mungkin besar Kalian kena sensor Contohnya aja si Momo yang opainya kena sensor Itu baru di openingnya aja Apalagi ya, lu tau lah Sayang sekali buat kalian yang gagal, Sagni Ya, pihak TV juga berpikir sama kayak gue Kalo yang nonton bukan cuma siskon kayak kalian Tapi yang nonton juga ada anak kecilnya Boi Jadi kalian yang berharap gak ada sensor Mending kalian gak usah nonton TV Ngomong-ngomong soal opening Boku no Hero versi Indo ini Ya, untungnya openingnya gak di cover versi Indo Dan kalian masih bisa mendengar dengan versi aslinya Awas kalian yang udah nonton videoku ini Terus bikin cover opening Boku no Hero versi Indo Terus direkrut sama RTV Siap-siap banyak yang hujat Gue cuma ngasih tau ke kalian Terkecuali kalo bagus Ya, segitu aja pendapat gue mengenai Anime Boku no Hero Academia yang tayang di RTV Kesimpulannya adalah Kalian yang udah wibu beneran Gak usah nonton di TV Terkecuali buat kalian yang kehabisan stock batch anime Sama habis kuota Buat streaming Baru kalian nonton di TV Apalagi buat kalian yang udah nonton season 4 sama 2 filmnya Mending kalian tinggal nunggu season 5nya aja Kalian nonton di RTV-nya Kalo kebetulan aja lagi nonton TV ya Makasih buat kalian yang udah nonton Terlebih yang udah subscribe Supaya gue bisa beli casing gaming ya Karena casing yang gue pake ini Sekarang udah goyang Kayak meruntuh gitu Ya, dengan gue TDX Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video